Intro Sepasang suami istri di Lampung Utara mendatangi kantor PWI setempat pada hari Sabtu 9 Juli lalu. Mereka membawa gadis kecil putri mereka yang berusia 3,5 tahun yang menjadi korban pencabulan oleh kakek tirinya Pariono yang telah berusia 51 tahun pada akhir tahun 2021 lalu. Kedatangan mereka guna meminta dukungan dan arahan dari PWI Lampung Utara terkait kasus pencabulan yang menimpa buah hati mereka di mana kasus ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Sambil meneteskan air mata, ibu muda ini menjelaskan kronologis kejadian pencabulan terhadap buah hatinya tersebut. Ia kaget dan tidak menyangka pelaku yang merupakan ayah mertuanya itu bisa melakukan hal keji terhadap anaknya. Ia sangat khawatir perkembangan psikis putrinya itu di kemudian hari. Karena itu ibu korban meminta kepada pihak berwajib untuk dapat menghukum pelaku dengan seberat-beratnya dan meminta PWI untuk dapat mengawal kasus tersebut. Kejadian saya tahu itu kan anak aku merintu kesakitan di bagian otak vitalnya. Terus di tiduran, aku buka, alat vitalnya itu merah benar seperti itu. Terus aku lihat di dalam kelaminnya itu ada kayak goresan kepuku dua biji. Di sini kami yang juga tahu harus kemana lah ya. Di sini kami datang ke PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, minta tolong. Terus membantu ya. Minta tolong, Kak Wali, kasih anak saya sampai dengan selesai. Kami minta perhatian kalian semua, buka minuman di kalian semua. Di sini aku juga gak bisa lagi mengomong apa-apa. Ini jelas aku manjur. Usaha berjuang untuk mencari keadilan untuk anak saya. Sampai detik ini sangat mencapai ya. Membuat hidup saya keseluruhan tertekan, terbebani gitu. Berharap kasus ini cepat berteralui. Sementara itu, Ketua PWI Lampung Utara yang diwakili Bendahara, Eviko Guantara, mengatakan pihaknya berjanji akan mengawal persidangan kasus dugaan pencambulan tersebut. Ia juga menegaskan agar pihak jaksa maupun hakim untuk dapat lebih arif dalam menuntut dan memfonis terdakwa. Karena ini menyangkut masa depan korban yang masih di bawah umur. Jadi mereka inginnya meminta kepada pihak kejaksaan maupun beranilat untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi PWI pada prinsipnya hanya menerima kunjungan dan membantu untuk mempublish apa yang menjadi keinginan dari korban dari pelecehan seksual tersebut. Sebelumnya pelaku yang merupakan warga Kelurahan Kelapa Tujuh, Kota Bumi Selatan ini ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara pada 27 Desember 2021 lalu. Berdasarkan keterangan kasat reskrim AKP Eko Rendi bahwa perbuatan cabul itu dilakukan di rumah pelaku. Kasat menjelaskan perbuatan itu terungkap setelah korban mengeluh kesakitan pada organ vitalnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Lampung Utara, tim meliputan RIS IDTV melaporkan.